Intro Apresiasi dan inovasi UNPAD kembali digelar untuk ketiga kalinya. Tahun ini, UNPAD memberikan apresiasi bagi sivitas akademika UNPAD dan mitra strategis atas dukungan terhadap riset dan inovasi. Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Sawala Rektorat UNPAD Jatinangor Sumedang ini memberikan apresiasi dengan sejumlah kategori, diantaranya kategori teknologi, kategori sosial, dan kategori kesehatan kepada para pemenang apresiasi, serta pemberian apresiasi kepada mitra strategis. Direktur Inovasi dan Korporasi UNPAD, Prof. Dr. Tommy Perdana, menyebut pemeran pangan unggulan dan apresiasi inovasi UNPAD 2024 diselenggarakan untuk menghubungkan para inovator dengan para pengguna, serta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para inovator UNPAD. Latar belakang dari acara ini adalah untuk mendesiminasikan hasil karya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk inovasi. Dan diseminasi ini nanti juga sekaligus juga untuk memperkenalkan kepada para pengguna dalam hal ini pemerintah dan juga industri. Sekaligus juga tentu memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh para inventor atau inovator UNPAD. Nah harapannya adalah akan semakin kuat kolaborasi antara para inovator di Universitas Pajajaran dan dengan para penggunanya dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian pelaku industri, komunitas, dan media. Jadi nilai tambah yang diharapkan tentu saja yang paling utama itu adalah nilai tambah ekonomi. Dengan nilai tambah ekonomi itu akan memberikan insentif bagi semua pihak, baik itu inventor, kemudian juga para penggunanya, dan juga ini yang akan memastikan salah satu aspek keberlanjutan pengembangan inovasi di masa mendatang. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan Toksya membangun ekosistem inovasi pangan berkelanjutan, kolaborasi akademisi, pemerintah, dan industri, serta pameran pangan unggulan hasil cara inovasi para dosen dan mahasiswa Universitas Pajajaran. Dari Jatinongor Sumedang, Bayu Murti, Hafiz Hardis, Rekis Satria, melaporkan. Terima kasih telah menonton!